Intro Halo guys, Assalamualaikum Welcome back to channel Arsika Design Channel kompasus dunia arsitektur, interior, dan furnitur Nah, berjumpa lagi bersama kami sahabat Arsika Yang kan menemani bahas tugas dari SESGN kami Yang bernama Ibu Dindai Merkaskandi, Yogyakarta Dengan kurang tanah 10x17 meter Dengan berpeng tersebut, kami gunakan 31-an jahat pada tabek Tentunya guna telefoni terlihat guys Langsung saja ini dia video selengkapnya Hanya untuk Anda Baiklah, kita masukin tahapan kedua Jadi tahapan skematik dana Kita bagi punya di dua bagian Pada nantai dasar terdapat Karpot, teras, taman, ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, dapur, toilet, gudang, dan area cuci jemur Pada nantai satu yang terdapat Ruang keluarga Tiga ruang tidur Dua toilet Dan balkon Next, kita beralih ke 3D animasinya Selamat menyaksikan guys Eh, sebelum kita memasuki 3D animasi Jangan lupa like, share, dan subscribe ke Kais Serta follow semua akun media sosial kami Thank you, let's enjoy this video Halo sahabat tersikah Di episode kali ini, kami akan beritirkan Untuk menandang dengan konsep rumah kontemporer Apa sih yang dimaksud dengan rumah kontemporer itu? Rumah dengan desa kontemporer Artinya rumah yang berfokus pada sisi estetika Maupun elemen yang sedang tren atau bersifat kekinian Rumah kontemporer artinya juga mengkomodir kebutuhan penghuninya Untuk bisa tinggal dengan selaras dengan alam Seperti sebutannya Kontemporer artinya pada masa kini Lebih dari sekedar mengagumkan saat dipandang Rumah kontemporer pun menawarkan kenyamanan Yang dibutuhkan manusia di era saat ini Termasuk kemudian akses di ruang terbatas Tanpa merusak alam sekitar Kaya kontemporer dapat berubah Seiring dengan perubahan dalam dunia arsitektur Rumah kontemporer tak hanya berfokus pada sesuatu yang unik Dan terkesan futuristik Namun kontemporer justru merupakan salah satu desain Yang menerapkan prinsip eco home Sebagai daya tariknya Pada era fasad terdapat matal kampron Kown wood Dan cat warna putih Tentunya tersedia karpot yang berkurat 6x5 meter Dengan pemuat 2 mobil sekaligus Pada era ini juga dilengkapi dengan lighting yang sesuai Pada era ini diterapkan dengan matal kown wood Yang menghadirkan kesan natu raliaga ais Kita disambut dengan ruang tamu Ruangan ini disediakan beberapa konsep alam masa kini Dengan adanya matal granit Dan HPL motif surat kayu Pada sebagian era dinding Serta adanya sekat pembatas Yang berbahan dasar kayu menciptakan kesan alami Next pada toilet yang berukuran 2x2 meter Dengan digunakan finishing keramik Dan disediakan sekat pembatas sebagai area shower Pada ruangan ini disediakan dengan ruang makan dan dapur Yang dijadikan pada satu ruangan Dengan pembelan-pembelan cerah Yang menghadirkan ruangan terlihat bersih Dan lebih stilis Tak hanya itu Meratannya ngerapi menjadi poin plus pada area ini Untuk ruang keluarga Dioptimalkan pada percana alami Di nyam sebelahan adanya taman Yang menghadirkan ruangan terkesan adem Dan super cozy Serta ruangan ini dipasilitasi Dengan kelengkapan yang maksimal Kita melewati petubukan kaca sebagai akses pada area belakang Dengan artinya taman yang menyejukkan Dan kita diarahkan pada area cuci cemur Yang berukuran 2x2 meter Dengan sediakan tempat penyimpanan multifungsi Wow, unian ini terlihat rapi Dengan pelataan yang cermat Serta keselarasan pembelan interior Yang menciptakan unian yang homey Dan terlihat estetis Kita beranjak pada lintas 1 Dengan digunakan finishing standstill Pada hari link tanggal kali ini Pertama kita diarahkan menuju toilet Yang berukuran 2x2 meter Wow, toilet yang ter elegan dan bersih ya guys Dengan adanya cedalam ini Sebagai sirkulasi udara Kita melewati ruang keluarga Kita beralih pada rotu utama Yang berukuran 3,5x4 meter Dengan digunakan finish oscaliter Pada backtop headband Dan pada sebagian area linting Kami terapkan matel HPL Mata surat kayu Yang menghadirkan ruang tetap menawan Dan diberikan setor pajangan gantung Yang super estetik Serta adanya tempat pingpan pakaian Yang cukup besar Dan kamar mandi dalam Yang berukuran 3x2 meter Dengan adanya wastafel Yang super modern Dan tersedia amalan serta shower Next pada ruang tulandak 2 Yang berukuran 3,5x2 meter Dengan digunakan Seng-seng-seng hape element Susat kayu Pada backtop headband Dan adanya rakyasan dekorasi Serta ruangan ini Lebih diutamakan pada fungsional Sehingga tambahnya Akan hiasan dekorasi Ruang keluarga ini Didesain dengan memutamakan Tingkat kenyamanan yang maksimal Dan penyesuaian kebutuhan klien kami Dan sediakan tempat penyimpanan multifungsi Sebagai fasilitas yang sempurna Kemudian kita masukin Rumah tulandak 1 Yang berukuran 3,5x2 meter Wah lucu banget ya guys Pada konsep ruangan ini Dengan teman animals Yang super menarik perhatian Pastinya si pemilik kamar Bakal merasa peta Saat berada di ruangan Dan tak lupa Diposilitasi dengan Kelengkapan yang sempurna Terakhir kita melewati Butuh bukaan Seperti akses pada balkon Pemilik rumah dapat melihat view Pemandangan yang super cozy Oke guys sekian video dari kami Ayo Wujudkan ban anda Bersama Arsika Design See you on next video Bye bye Sub indo by broth3rmax